Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Nah jarak-jarak seperti ini harus diperhatikan betul Ini kalau ada huruf seperti ini Ada huruf sebelumnya berarti dimasukkan ke atasnya Dalam penjelasan ini Kemarin sudah saya katakan bahwa ada beberapa huruf Misalnya Bak, tak, sa, yak, nun Itu kan dalam satu sifat, satu nibro Tapi disini beda ini Ini kan ada sin Kenapa sinnya naik ke atas? Ya, tak, jilu Ini kan sin ya, nibro sin kemudian dipanjangkan Kemudian ada tak Sementara sin dan tak ini kan tidak dalam satu nibro Nah penjelasannya adalah Ini boleh menggunakan model seperti ini Dinaikkan seperti ini Atau juga tidak Misalnya begini Nah disini seperti ini misalnya Jadi didatarkan biasa seperti ini Cuma tetap panjang mas Ini kan satu titik Ini satu setengah titik Nah disini ini harus panjang Panjang minimal tiga titik Minimal tiga titik Empat titik boleh Lima titik boleh Lima titik boleh Disesuaikan dengan Pemanjangan Huruf-huruf sebelumnya atau sesudahnya Atau ada huruf yang dipangku Misalnya ada non dipanjangkan disini misalnya Nah ini disesuaikan Jangan juga terlalu panjang Karena nanti apa? Kosong Paham ya? Jadi bisa dinaikkan ke atas seperti ini Atau ditarik seperti ini Kenapa? Nah ini kan ada gigi sin Gigi sin ini kalau misalnya Tidak dipanjangkan Maka dia harus dinaikkan ke atas Ini seperti sabda Nabi bahwa Sahabat Ali pernah menulis Kemudian Rasulullah Memberikan masukan kepada Sahabat Ah Sahabat Ali Panjangkanlah huruf sin Renggangkanlah Di antara huruf-huruf yang lain Sehingga Nibrohnya tidak disangka Huruf-huruf yang lain Bukan Nibroh sin Itu Rasulullah yang ngajari Jadi kalau Anda ngomong Wah Rasulullah itu ummi Berarti Nabi Muhammad Tidak bisa baca tulis Ini jalan penghinaan sebenarnya Itu sejarah itu salah Umi yang dimaksud bukan begitu Kalau Habib Lutti ngomong Umi itu maksudnya apa? Rasulullah itu bukan Buta Aksara Tapi Rasulullah itu Untuk dibaca Kita ini membaca Rasulullah Bukan Rasulullah disuruh membaca Wakilah dalam sebuah hadis Rasulullah itu kalau ngimami Ngimami sholat Sholat jamaah itu Kadang sampai berjam-jam loh mas Rata-rata Hampir sampai 200 ayat Yang dibaca itu Satu rekaatnya itu Bahkan ada sahabat yang menceritakan Saya itu motong kambing Ngolah masak Rasulullah masih rekaat pertama Serius ini Katanya Rasulullah dibaca tulis Gak bisa Geblek itu Saya gak setuju Kalau Rasulullah gak bisa Baca tulis Mung Rasulullah itu kan Dapat ilmu banyak dari sahabat Eh dari Malaikat Jibril kan Malaikat Jibril ngasih wahyu ke Rasulullah Mohal kalau Rasul itu Goblok itu Mohal gak kira-kira Termasuk sifat jaisnya Rasul itu apa Apa itu Sidik Tablek Amanah dan Fatona ini artinya apa sih Goblok apa cerdas Berarti Rasulullah itu Pantes gak kalau Kalau goblok Berarti kan Mohal kan gitu kan Lewung Fatona kok gak bisa Baca tulis Goblok gak Ya ini mohon maaf Ini saya tidak sependapat Kalau ada kiai-kiai Mengatakan Bahwa Nabi Muhammad itu Biar seolah-olah itu Al-Quran itu Wahyu Allah Seolah-olah Rasulullah Dibikin seolah-olah Gak bisa baca tulis Gak begitu kali Saya gak sependapat Ya ini Ini namanya apa Menistakan Nabi Menurut saya Ini pelecehan itu Gak usah begitu lah Orang mau iman Mau gak itu Terserah lah Iman itu kan Urusan hidayah Urusan hati Iya kan Urusan taubek Abu Jahal itu Goblok apa Pinter sebenarnya Karena katanya Abu Jahal Pinter itu mah Jangan salah Dia cerdas Disebut Jahal Goblok itu kenapa Karena beliau itu Tidak mengimani Rasulullah Iya gak Sampai terkenal disebut Abu Abu Jahal Satu ketika Ya Abu Jahal itu Dia menjebak Rasulullah Bikin lubang Pernah dengar ceritanya Tujuannya apa Biar Rasulullah ini Mati disitu itu Kejebak sama lubang itu Yang digali Nah Rasulullah dipanggil Bertamu ke depan rumahnya Udah disiapin lubang itu mas Tapi Rasulullah kan tau Dikasih tau sama siapa Malaikat Jibril kan Kayaknya gak jadi Gak jadi lewat lubang tersebut Baliklah Rasulullah Aku jangan lupa Kalau lubang itu yang gali dia Lari nututin kanjeng Nabi Dia sendiri yang kejebur Setelah kejebur Siapapun yang nolong gak bisa Sampai tali berkilo-kilo meter itu Dimasukin ke bawah itu gak ada yang bisa Nah ini pujizatnya kanjeng Nabi itu Sama kanjeng Nabi cuman pakai tangan doang Dulurin tangan begitu Kena itu tangannya Abu Abu Jahal Dan Abu Jahal janji Pokoknya kalau kamu nanti saya tolong Kamu iman gak sama Allah Iman gak sama saya Iya saya iman Ternyata setelah Ditolong sama kanjeng Nabi Sampai di atas Apa jawabnya Apa jawabnya Gak mengakui Bohong Diputar balikkan Oh saya tadi Bukan ditolong sama Muhammad Ditolong ini sama tali-tali tadi Jadi di pelintir itu Omongannya itu Dia berbohong Berdusta Dan tidak mengakui Akannya disebut jahal Goblok Nah ini yang perlu diperhatikan Jadi Kita ini harusnya bersyukur sekali Beruntung sekali Ya Kenapa beruntung Karena berkatnya kanjeng Nabi ini loh Kita ini dapat Dapat apa Dapat ilmu keima Keimana Bisa belajar kaligrafi Al-Quran loh Berkahnya Al-Quran loh mas Masa Nabi yang membawa Mujizat Al-Quran nih goblok Aku juga sampai Ya Masa gak bisa baca tulis Kanjeng Nabi memang punya banyak penulis Tapi bukan berarti Kanjeng Nabi gak bisa baca Gak bisa nulis Oke ya Sampai disitu Ya bolehlah Anda berdebat Masalah itu Tapi gak apa-apa Tapi namanya juga Perbedaan pendapat Tapi saya termasuk orang yang tidak sependapat Bahwa Nabi Muhammad itu dilecehkan dengan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis itu salah besar Karena seluruh kaligrafer ya Pertama kaligrafer Zaid bin Sabit Sahabat Ali Bahkan ada perempuan pertama yang jadi Jadi kaligrafer itu Ya Umul Mu'minin Khofsoh binti Umar Itu juga kaligrafer itu mas Kaligrafer pertama itu Di zaman Nabi Dan dari jasa-jasa mereka itulah Akhirnya Al-Quran ini dibukukan Ya di zaman sahabat Umar itu dibukukan Di zaman sahabat Abu Bakar mulai dikumpulkan Nah ini harus dipahami ini secara positif Oke ya kita lanjutkan lagi ya Jadi disini Ketika kita menggores Contoh kata yang setajil ini Ada dua versi gaya yang bisa dipakai Diangkat seperti ini Atau Atau seperti ini Ini sama-sama benar Sampai jumpa